Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mariani, BC Lab COVID-19 RSUNS, memperkenalkan Lab COVID-19 RSUNS dalam layanan PCR untuk mendiamisis penyakit COVID-19. Lab COVID-19 RSUNS mulai beroperasi sejak tanggal 14 April 2020 untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi. Pelayanan COVID-19 ini dimulai dengan pengirim dari rumah sakit atau dinas kesehatan di sekitar Solo Raya dengan mengirimkan ke rumah sakit RSUNS, sampel diterima di bagian sarpang, bagian penerimaan, di sana akan diberikan tanda terima, kemudian sampel akan diambil oleh petugas lab untuk dibawa ke lab dengan APD yang sesuai, sampai di lab, sampel akan dibongkar, dilihat kondisi sampel, dilihat wadah sampel, apakah perlu direjek atau tidak, setelah itu dicocokkan dengan data penyelaman, dan terakhir dinomori dengan dikode. Setelah sampel-sampel semua berkode, sampel itu siap untuk diekstraksi. Ekstraksi DNA dilakukan di Biosafety Kabinet dengan level APD level 3. Begitu RNA didapatkan, maka RNA siap untuk di PCR. PCR ini memerlukan waktu sekitar 2-2,5 jam, sedangkan ekstraksi memerlukan waktu sekitar 2 jam. Pada saat selesai running, maka saatnya hasil PCR itu dibaca. Pembacaan hasil dilakukan oleh konsultan yang kekiri atas pakar-pakar biomedis yang ada di COVID-19 KSBMS. Ada hasil, kemudian hasil itu akan di-input pada data, dan akhirnya hasil itu akan di-release, dikeluarkan, disampaikan kepada pemilik. Lama dari sampel sampai ke kita, sampai rilis hasil, bila tidak ada ulangan, adalah 3x20 saja. Demikian, LAP COVID-19 KSBMS. Tetap tangguh dan tetap tabah.